kelihatannya biasa-biasa aja mungkin penuh dengan barokah betul ya boh-betul boh boh yang belas sana saya tanya boh ibu mau kalau dikasih duit 10 miliar tapi seterusnya oh boh boh ibu dikasih duit 200 ribu tapi sehat sampai 20 miliar tapi stroke mohannya mana berus mana berusnya boh kan begitu insyaallah banyak orang yang duitnya melimpah ruang tapi hidupnya tidak tenang banyak gak banyak makanya kita tenang aja imam syafi'i aja sekarang makan besok bulan tentu tenang hidupnya oh kalau begitu kita hidup gak boleh kaya siapa bilang imam malik kayaknya bukan main imam malik tuh mertuanya imam syafi'i kaya raya bukan main tapi tetap suhud dunia ditaruh di tangannya bukan di hatinya makanya ulama mengatakan bu'id dunia letakkan dunia di tanganmu jangan di hatimu artinya atur dunia jangan engkau diatur oleh dunia jangan engkau diatur oleh dunia makanya makanya saya ketika ada debat saya debat dulu di daerah tanah abang orang-orang yang anti maulid lingkungan panjang gelarnya dokter semua dia bilang apa dia bilang apa maulid tuh ujung-ujungnya pak nasi kebuli sama pisang ngambun saya jawab eh itu biar tau itu yang namanya nasi kebuli pisang ngambun namanya menghormati tamu kita mudateng kita undang kita layanin betul gak iya bahkan Rasulullah saja menyatakan man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir pal yukrim doa yu fahu barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat andaknya dia hormati tamunya kalau tamu dateng ya layanin saya bilang sama orangnya anti maulid tadi saya bilang emang kalau ada tamu dateng ke rumah saya saya layanin saya sediain makanan emang harap saya bilang dalilnya dimana inti inti dalilnya gak lain deh pelit pedit koret pantat kuning butuh gasiran betul gak nah inti pelit jangan ngajak-ngajak orang coba aku lihat habis soleh besok mau bikin acara betul kembu 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 ada yang lain lagi ya kenapa karena orang kalau dia mampu dia rajin sedekah itu tandanya dia ma'rifah kepada Allah berarti betul-betul full imannya dia yakin bahwasannya dengan bersedekah Allah tertambahkan berizki nah makanya orang kalau ada iman ibadah rajin maksiat tinggalin dan kehidupan apapun yang dia dapatkan hidupnya gak pernah gelisah gak pernah resah gak pernah bingung kenapa karena semua takdir Allah kalau yang enak ada manfaatnya kalau yang tidak enak pasti ada hikmah ada hikmahnya itu saja yang saya dapat sampaikan kurang lebihnya mohon maaf karena saya dari sini mau kejawab saya udah permisi sama guru kita bersalah tadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan ya kita ini semuanya dipuatkan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih